Masih nyambung lagi Kang, berarti kalau begitu orang yang beriman itu orang yang terasing begitu ya Kang, apakah betul yang beriman itu orang yang terasing? Yang kedua, apakah betul memang orang yang sudah beriman itu dia memang hidupnya akan nyaman gitu ya Kang, gimana semacam apa sih Kang yang bisa membuat hidup itu nyaman, ayem, tentrem gitu gimana Kang? Seperti apa tingkat keimanan seperti itu? Iya, jadi ada orang, kalau dalam tingkatan itu kan ada Islam, ada ikhsan, ada iman, artinya apa? Orang pertama kali itu hanya tercapai keselamatan saja Keselamatan artinya contohnya ya, orang tertolong dari kecelakaan, hanya selamat saja Rasa selamat saja, itulah yang namanya Islam Tapi tingkat kemudian ada orang yang memang benar-benar rasa kenyamanan Rasa kenyamanan itu, apakah orang itu selamanya menjadikan kenyamanan? Enggak juga Makanya iman itu naik turun Iya Kadang-kadang iman, kadang-kadang marah, kadang-kadang enggak Kan seperti itu Harapannya kita itu adalah orang yang bisa konstan Dan justru malah menaik Yang tadinya mudah marah Katakan kalau di grafik itu 90% Marah tetap marah, tapi mungkin hanya 70% Hanya 50% Hanya paling tidak nanti Sampai terendah 0,01% Harapannya kan tapi tidak Ini harapan itu tidak bisa hanya sebuah harapan Tanpa tindakan Tanpa memahami Orang harus belajar Makanya disebut ngaji Ngaji itu artinya mengkaji gitu Mengkaji apa sih isinya Apa sih yang harus aku lakukan Itu yang namanya mengkaji Jangan sampai hanya orang yang namanya mengkaji Itu hanya mendengarkan habis itu sudah lupa Mengkaji Kalau orang seperti itu bukan mengkaji Tapi hanya sebatas mendengarkan Habis setelah itu hilang pendengarannya Apa yang diomongan tidak akan membekas Padahal yang diharapkan orang itu adalah Benar-benar paham Dan justru kalau bisa itu masih dalam bimbingan Sampai benar-benar paham Walaupun seperti itu saja Belum tentu Dari 10 orang itu Belum tentu 10-nya itu paham 8 bisa 5 bisa 3 bisa Bahkan hanya 1 orang pun Bisa Jadi jangan mengharap Kalau ngisi pengajian itu jumlah yang banyak Tapi siapa yang paham Kalau yang paham Itu yang namanya Makanya cukup ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat Artinya walaupun sedikit Tapi kena benar dengan orangnya Itu yang namanya ilmu yang bermanfaat Karena disebut Orang meninggal itu meninggalkan Salah satunya ilmu yang bermanfaat Ilmu itu bisa nyaman pangatakan Nengkasunyataan Ye gitu Edi diwarai Ngawe bambu Dan itu ternyata benar-benar bisa Itulah ilmu yang bermanfaat Terima kasih